Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan nasihat yang baik bagi kita semua, saudara dan saya Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi satu judul, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar Ayat ini terambil dari kita Filipi pasal yang kedua Mari kita akan buka bersama kita Filipi pasal 2 ayat 12 Filipi pasal 2 ayat 12 demikian firman Tuhan Hai saudara saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Bapak Ibu sesadari dia kesetuhan, disini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi Mengapa Rasul Paulus menulis surat ini? Mengapa Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa taat Dan supaya mereka mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar Bahkan Rasul Paulus mengingatkan bukan hanya pada waktu dia hadir, tetapi saat dia tidak hadir Bahkan ada kata terlebih saat aku tidak hadir Terlebih berarti ada peningkatan Dibanding saat Rasul Paulus hadir, dibanding saat dia tidak hadir, kualitasnya lebih baik saat dia tidak hadir Tentu ada sebab Pasti Rasul Paulus punya alasan menulis firman Tuhan ini, menulis kalimat ini Ada beberapa alasan seseorang menasehati Bisa untuk langkah preventif Atau langkah pencegahan Bisa jadi mereka sudah baik Jemaat Filipi Mengerjakan keselamatannya sudah baik Filipi教会已经下定功夫,已经做她的拯救,已经做好了 Sebagai langkah preventif adalah untuk mencegah supaya mereka tidak berubah Atau juga bisa bersifat teguran atau nasihat Bisa jadi mereka sudah mulai berubah Mereka tidak lagi seperti awal mula percaya kepada Tuhan Awal mula seseorang bisa mengerjakan keselamatan dengan sunggu-sunggu Tapi seringkali seiring berjalannya waktu, orang bisa berubah Sehingga mengerjakan keselamatan tidak lagi dengan sunggu-sunggu Jadi ini sudah mulai masuk ke peringatan Yang ketiga bisa berupa teguran keras Jadi bisa jadi diantara mereka yang sudah benar-benar tidak lagi mengerjakan keselamatan Jadi ada tiga hal kemungkinan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi Jadi mungkin ada tiga理由为什么 dia写信给 Filipi教会 Jika kita baca di ayat yang ke-14 Dan ayat yang ke-15 Di situ kita bisa mendapatkan gambaran tentang keadaan di sana Mari kita baca bersama kita Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan 15 Demikian firman Tuhan Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berbantah-bantahan 15 Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya diantara mereka seperti bintang-bintang di dunia Saudara seri yang dikasih Tuhan Di ayat 14 dikatakan Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut Dan berbantah-bantahan Bapak Ibu Sesuatu yang dikasih Tuhan Jika keadaan normal-normal saja Kemungkinan kecil orang akan bersunggut-sunggut Tubuh sehat Berkat berlimpah Termasuk ibadah juga normal Kita bisa datang ke gereja setiap sabat Kita bisa bertatap muka Kita tidak bersunggut-sunggut Jadi ini kita ibadah secara online Kadang-kadang ada terjadi kesalahan-kesalahan teknis Mungkin suaranya tidak jelas Jaringan internetnya putus Dan macam-macam Kadang-kadang disitu kita muncul Sunggut-sunggut dan bantah-bantahan Nah jika ini kita lakukan Ini cukup berbahaya bagi keimanan kita Bisa menimbulkan kekacauan Maka disini Rasul Paulus ingatkan Jangan bersunggut-sunggut dan berbantah-bantahan Memberi koreksi Memberi koreksi Memberi masukan itu boleh-boleh saja Tapi bukan dengan sunggut-sunggut dan bantah-bantahan Kenapa? Kita lihat ayat 15 Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Seseorang yang bersunggut-sunggut Seseorang yang berbantah-bantahan Bisa dipandang tidak baik Baik di lingkungan internet maupun juga di lingkungan ekstern Baik di dalam maupun di luar Orang akan mencibir kita Orang akan menganggap kita ini sebagai orang Kristen yang tidak baik Maka jangan ini terjadi Supaya tiada beraib dan tiada bernoda Lalu dikatakan apa lagi? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah Dan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Bisa diartikan bahwa jemaat di Filipi Berada di lingkungan yang tidak baik Mereka tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Bengkok artinya tidak lurus Berarti hatinya tidak lurus Hatinya tidak bersih Hatinya bermasalah Dan dikatakan lagi Dan yang sesat ini Berarti mereka jemaat di Filipi Tinggal di lingkungan orang-orang yang hidup dalam kesesatan Ini sangat berbahaya Baik zaman dahulu kalah Maupun saat sekarang ini Yesus pernah berkata Penyesatan harus ada Birman Tuhan ya dan amin Dulu sekarang dan nanti Penyesatan akan selalu ada Dan akan terus banyak orang yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya Bahkan sekalipun orang yang sudah beriman dengan luar biasa Tidak tertutup kemungkinan untuk bisa disesatkan Apalagi zaman sekarang Kehidupan yang penuh dengan penderitaan Penuh dengan kesusahan Kita dibayang-bayangi oleh ketakutan wabah penyakit Kita dibayang-bayangi oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk Bahkan sebagian orang sudah terdampak Usahanya semakin hari semakin kecil penghasilannya Bagi karyawan juga makin banyak yang di PHK Ini banyak masalah Dan orang bisa goyang imannya Banyak yang awalnya begitu luar biasa setia kepada Tuhan Menantikan kuasa Tuhan terjadi atas diri mereka Wabah ini akan segera selesai Perekonomian segala bangkit kembali Usaha kembali dapat menghasilkan penghasilan yang baik Yang sudah di PHK kembali diterima pekerjaannya Akan menjadi baik lagi Tapi kadang harapan tinggal harapan Saat itu tidak terjadi Maka orang mulai mempertanyakan Kalau dulu waktu berkat berlimpah Kita dengan mudah berkata Yesus ku luar biasa Tapi saat berkat berkat itu tidak ada Kadang orang tidak lagi berkata Yesus ku luar biasa Tapi bisa jadi orang berkata Yesus engkau dimana Yesus apakah engkau Tuhan Yesus apakah aku harus tetap menanti engkau sebagai Tuhan Atau harus mencari yang lain Ini bisa terjadi Maka kita harus perlu waspada dan berhati Tapi disini Rasul Paulus ingatkan juga kepada jemaat disini Dan juga kepada kita semua Meskipun dalam kondisi yang sulit Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tetap bercahaya Diantara mereka yang hidup dalam kegelapan Sehingga dikatakan seperti bintang-bintang di dunia Kita orang-orang percaya Yang hidup taat dan setia kepada Tuhan Dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar Mempertahankan iman dan kasih sampai akhir Maka kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit Tetapi bapak ibu sesari yang dikasih Tuhan Tadi kembali kita menyingkung tentang penyesatan Meskipun hari ini semangat kita masih berkobar-kobar Tetapi kadang-kadang di luar sana ada yang berusaha Membengkokkan jalan lurus kita Ada beberapa orang yang memakai ayat-ayat firman Tuhan Untuk menyesatkan manusia Menyesatkan orang-orang percaya Sehingga orang tidak lagi mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar Bahkan bukan lagi dengan takut dan gentar Mengerjakan pun tidak Kita lihat ada beberapa ayat yang sering dipakai Sehingga seseorang bisa tersesat Kita lihat di kitab Roma pasal 3 Roma pasal 3 ayat 24 Roma pasal 3 ayat 24 Kita baca Roma pasal 3 ayat 24 dan ayat 27 Demikian firman Tuhan Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus 27 Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah Tidak ada berdasarkan apa Berdasarkan perbuatan Tidak Melainkan berdasarkan iman Saudara sejari yang dikasih Tuhan Ayat ini berkata bahwa Kita dibenarkan dengan cuma-cuma Arti dari cuma-cuma adalah gratis Tidak usah bayar Berarti keselamatan ini bukan karena usaha kita Tetapi pemberian Tuhan Dan di ayat 27 tadi dikatakan Kita dibenarkan bukan atas dasar perbuatan kita Kita dibenarkan atas dasar iman kita Maka jika demikian Kita pasti akan diselamatkan Dan tanpa perlu melakukan apapun juga Dan didukung lagi dengan beberapa ayat Kita lihat 1 Korintus pasal 6 1 Korintus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-20 1 Korintus pasal 6 ayat 20a Demikian firman Tuhan Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Kita lihat disini Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan kita Dan sudah dibayar lunas Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar Renungan firman Tuhan Di sebuah internet Bahwa keselamatan itu mutlak akan terjadi Atas setiap orang percaya Dan ayat-ayat tadi sebagian disebutkan juga Maka apabila kita sudah dibayar lunas Tidak ada lagi orang yang bisa membelinya dari Tuhan Kita sudah sepenuhnya milik Tuhan Maka jika demikian Kita pasti selamat Maka jika keselamatan itu sudah diberikan kepada kita Tidak ada lagi yang bisa membatalkannya Sekalipun oleh dosa Jadi Jika seseorang kembali berbuat dosa setelah ia percaya Tuhan Katanya itu tidak akan mempengaruhi keselamatan itu Sekali selamat tetap selamat Keselamatan yang absolut Tidak bisa diganggu-gugat Mendengar sepertinya enak sekali Kita tidak usah melakukan apa-apa Pasti selamat Tetapi Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan Jika firman Tuhan ini ditelan mentah-mentah Ini benar-benar bisa menyesatkan kita Akhirnya orang akan berkata Tidak ke gereja tidak apa-apa Bisa di rumah Hari ini pun kita di rumah ibadah Tetapi ada lagi yang berkata Di rumah tidak ibadah pun tidak apa-apa Karena kita pun pasti selamat Atau ada juga yang di rumah beribadah Tapi dengan sikap seadanya Tidak ada dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan Dia akan tetap menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara Sari Jika ini hari ini ada di benak kita Kita harus hati-hati Kita bisa tersesat Ditambah lagi kita lihat beberapa ayat Yang sering dipakai untuk menyesatkan orang Kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 Demikian firman Tuhan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudara Sari yang dikasih Tuhan Firman Tuhan ini berkata kepada kita Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya Kepada Yesus Kristus Tidak akan binasa Melainkan akan beroleh hidup yang kekal Hampir senada dengan Nats di kitab Roma Kita akan lihat Roma pasal 10 ayat 9-10 Kitab Roma pasal 10 ayat 9-10 Demikian firman Tuhan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Ayat 10 Karena dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan Kita lihat disini Perkataan daripada Rasul Paulus Dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma Dia mengatakan bahwa Jika kamu mengaku dengan mulutmu Dan percaya dalam hatimu Bahwa Yesus adalah Tuhan Maka kita akan selamat Tadi di Yohanes pasal 3 ayat 16 Barang siapa percaya kepadanya Akan beroleh hidup yang kekal Di sini dikatakan Barang siapa mau ngaku dalam mulutnya Dan percaya dalam hatinya Akan diselamatkan Apakah sesederhana itu Keselamatan kita Cukup percaya saja selamat Mengaku saja selamat Tanpa melakukan apapun juga Tentu tidak demikian Jadi akhirnya beberapa orang menyimpulkan Atas pernyataan tersebut Kita lihat Apa yang disimpulkan oleh sebagian orang Filipi pasal 2 ayat 14 Kolose pasal 2 ayat 14 Kolose pasal 2 ayat 14 Kolose pasal 2 ayat 14 Demikian firman Tuhan Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya Pada kayu salib Bapak Ibu sesaring dikasih Tuhan Sebagian orang meyakini bahwa Dosa-dosanya telah dipaku semua Di atas kayu salib Jadi sudah tidak diperhitungkan lagi Dosa-dosanya Jika kita setelah dibaptis Kita percaya bahwa firman Tuhan ini Iya dan amin Setelah kita menerima sakramen baptisan air Nah, kita percaya bahwa Dosa sehitam apapun Akan menjadi putih seperti salib Kita lahir baru tanpa dosa Dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib Itu benar Tetapi jika ayat ini dipakai Untuk segala sesuatu yang sifatnya absolut Jaru这个圣经章节 Tidak menjadi一个绝对 Selama-lamanya dosa sudah tidak diperhitungkan lagi Jadi, kita tidak akan diperhitungkan lagi Ini tidak benar Ini tidak benar Karena setelah kita dibaptis Kita masih bisa melakukan dosa Kita masih bisa disesatkan Kita bisa tersesat Bahkan tidak sedikit yang murtad Apakah ayat ini berlaku bagi mereka-mereka yang sudah meninggalkan Tuhan dan murtad Apakah dosanya tidak diperhitungkan lagi Tentu tidak demikian Sekaligus ini juga menjawab Bahwa keselamatan itu tidak harus melakukan apapun juga Tentunya tidak demikian Karena kalau kita baca firman Tuhan Kita tidak boleh asal kutip Kita harus lihat latar belakang ayat itu dibuat Kalau kita baca firman Tuhan Kita lihat yang atas dan yang bawahnya Atau pasal-pasal sebelum dan sesudahnya Bahkan kitab-kitab sebelumnya Atau kitab-kitab yang lain Atau surat-surat yang lain Kita juga harus baca Supaya kita bisa mengerti Secara lengkap dan terperinci Maka kita lihat salah satu contoh Tadi sudah kita baca Yohanes 3 ayat 16 Kita tidak boleh hanya baca satu ayat itu saja Kita harus baca ayat sebelum dan sesudahnya Mari kita perhatikan Yohanes 3 ayat 36 Yohanes 3 ayat 36 Demikian firman Tuhan Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak naat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah Tetap ada di atasnya Saudara sedari yang dikasih Tuhan Kita lihat disini Ayat ini dikatakan kembali Barang siapa percaya kepada anak Benar ia akan beroleh hidup yang kekal Tetapi disini ada kalimat berikutnya Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Artinya tidak akan mendapatkan hidup kekal Melainkan murka Allah Tetap ada di atasnya Berarti tidak cukup hanya percaya Tidak cukup hanya mengaku dalam mulut saja Tapi harus disertai dengan ketaatan Ketaatan terhadap apa Tentunya taat terhadap firman Tuhan Setiap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Harus kita lakukan Dan setiap larangan-larangannya Tentunya jangan kita lakukan Itu adalah ketaatan Demikian juga kalau kita baca di dalam kitab Roma Rasul Paulus meskipun dia berkata bahwa Keselamatan itu atas dasar iman Bukan dasar perbuatan Tapi bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak mengatakan Atau tidak menasihatkan untuk melakukan sesuatu Tetap Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Kita lihat beberapa contoh Kitab Roma pasal 12 Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Dua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Disini dikatakan Bahwa Rasul Paulus menasehatkan kita semua Supaya kita mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ada orang menafsirkan Mempersembahkan tubuh ini adalah Kita mau menjadi pelayan Tuhan Secara full time Jadi kita mengambil pelayanan secara penuh waktu Tapi firman Tuhan ini tidak berbicara Hanya sampai di sana Tapi ini berbicara secara umum Bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup Disini dikatakan Yang kudus Berarti kita harus menjaga kekudusan tubuh ini Saat kita mau mempersembahkan tubuh Jika yang kita mau persembahan tidak kudus Tentu Tuhan tidak mau menerimanya Maka ini adalah bagian yang harus kita kerjakan Berusaha untuk selalu tetap hidup kudus dihadapan Tuhan Dan juga yang berkenan dihadapan Allah Kita ingat persembahan Kain dan Habil Dulu ada yang berpikiran bahwa Kualitas persembahan Mereka lah yang dihitung oleh Tuhan Kenapa persembahan Habil diterima Kenapa persembahan Kain ditolak Dulu kita waktu sekolah sabat atau sekolah minggu Kadang-kadang kita mendengar Bahwa Tuhan berkenan atas persembahan Habil Karena kualitasnya yang terbaik Dari hasil ternak yang terbaik Dikatakan dari buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan Sedangkan Kain hanya mempersembahkan sebagian Ada yang mengartikan sisanya Sebagian disimpan olehnya yang baik-baik Yang lain dipersembahkan kepada Tuhan Tapi apakah benar demikian Alkitab tidak mencatatnya Secara jelas Tapi Alkitab mencatat sikap dari kedua orang ini Habil mempersembahkannya dengan penuh Dengan iman Habil mempersembahkannya dengan benar Sedangkan Kain Ada Nasfirman Tuhan berkata Bahwa Kain ini jahat Bisa diartikan juga pikirannya tidak benar Pikirannya tidak lurus Maka meskipun persembahannya pun nanti Kalau misalnya sama dengan Habil pun Dia mempersembahkan sesuatu yang sulung Dari hasil pertaniannya Atau dari hasil pertanakannya Tetapi jika imannya tidak benar Sifatnya tidak benar Dan juga ada pikiran jahat Maka Tuhan pun tidak akan terima Meskipun itu dari buah sulung Jadi tafsiran yang kedua ini Lebih mendekati kebenaran Demikian juga kita hari ini Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan Mungkin hari ini ada yang mempersembahkan Berupa materi Gereja membutuhkan dana yang besar Untuk operasional gereja Dan sebagian orang ada mempersembahkan Uang untuk gereja Itu baik Tetapi bagaimana sikap kita Apakah kita memberinya dengan penuh kerelaan Apakah kita memberikannya penuh dengan iman Atau dengan keterpaksa Ini kembali kepada sikap Lalu hari ini mungkin Ada yang tidak bisa mempersembahkan materi Ada yang mempersembahkan tubuhnya Untuk pelayanan di gereja Pertanyaannya sama Hari ini mungkin ada yang ambil bagian Dalam pelayanan-pelayanan di gereja Ada yang jadi pendeta Ada yang jadi pengurus gereja Ada yang jadi guru sekolah sahabat Ada yang jadi tim besuk Dan banyak lagi Apakah kita mempersembahkannya juga Dengan rela dan ketulusan Dan keikhlasan hati kita Atau dengan keterpaksaan Atau kita belum ambil pelayanan apapun juga Hari ini kita ibadah Di rumah masing-masing Ayat ini mengingatkan kita semua Saat kita beribadah kepada Tuhan Maka sebenarnya kita sedang menghadap kepada Tuhan Kita sedang berada di hadiratnya yang kudus Meskipun itu tidak dilakukan di gereja Kita melakukannya di rumah masing-masing Tapi bagaimana sikap kita saat kita ibadah di rumah Tadi pemimpin pujian sudah katakan Bahwa hamba Tuhan pengurus tidak bisa lihat di rumah masing-masing Dan kami pun kemungkinan Tidak mungkin untuk datang ke rumah masing-masing Untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan Bagaimana jemaat beribadah di rumah masing-masing Apakah mereka melakukannya penuh hormat dan takut kepada Tuhan Atau sebaliknya Mumpung di rumah Kita bisa melakukannya sebebas mungkin Ada yang sambil makan Ada yang sambil makan Ya, snack lah Atau makan popcorn mungkin Atau makan bioskop ya Atau makan seadanya Atau makan seadanya Bahkan mungkin ada yang sambil tiduran Atau hanya di rumah Tidur Saat pemimpin pujian mengatakan Mari kita berdoa Mungkin kita di rumah tidak berdoa Bahkan kita melihat Melihat yang ada di laptop atau TV atau di HP kita Orang yang berdoa Atau saat hamba Tuhan mengatakan Mari kita bangkit berdiri Mari kita naikkan pujian Atau hamba Tuhan berkata Mari kita berdoa Apakah kita juga melakukan Kami semua tidak tahu Bapak ibu saudara saudari yang di rumah Saudara saudari bisa melihat kami Tapi kami tidak bisa melihat saudara saudari Tetapi Tuhan melihat saudara saudari Dimanapun saudari berada Tuhan tahu keberadaan saudari Maka dari sinilah kita mulai Merenungkan Apakah benar kita sudah mempersembahkan tubuh kita Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Jika sudah Maka di sini Firman Tuhan berkata Itu adalah ibadahmu yang sejati Jika belum Berarti ibadah kita belum sejati Kita kembali lihat di Roma 12 ayat yang keduanya Di situ dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Ada apa dunia ini Bapak ibu saudari yang dikasih Tuhan Pada umumnya Dunia secara umum Tidak suka dengan yang namanya ibadah Termasuk orang-orang percaya Ibadah kadang bisa menjadi beban bagi kita Padahal ibadah sabbat harusnya menjadi hari kenikmatan Bukan menjadi beban Tetapi orang-orang dunia tidak suka Kita lihat Ditandai dulu kita ke Roma pasal 12 Kita lihat Ibrani pasal yang ke 10 Ibrani pasal yang ke 10 Ayat yang ke 25 Ibrani 10 ayat 25 Demikian firman Tuhan Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Kita lihat disini Banyak orang yang menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah Jadi kalau tadi kita hubungkan Ayat Roma pasal 12 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Jika di dunia banyak orang yang tidak suka ibadah Jika di dunia banyak yang meninggalkan Bertemuan-pertemuan ibadah Kita jangan serupa seperti itu Ini adalah contoh kecil Kita sedang mengerjakan keselamatan kita Mungkin ada yang bertanya Apa hubungannya ibadah dengan keselamatan Ada Ibadah itu sangat erat hubungannya dengan keselamatan Saat seseorang beribadah Mereka sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Belajar firmannya Mengetahui apa yang baik yang berkenan kepadanya Bisa membedakan kehendak Allah dan bukan kehendaknya Bisa membedakan yang benar dan yang salah Bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan Maka saat hubungan terjalin dengan baik Dan Tuhan berkenan atas setiap ibadah kita Maka Tuhan akan mengenal kita Tuhan yang akan memuji kita Dan Tuhan yang akan memberikan satu kesempatan untuk berjumpa dengannya di dalam kehidupan yang kekal Kita lihat di 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal yang keempat Kita baca ayat 8 Ayat 8 Demikian firman Tuhan Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Saudara sedari yang dikasih Tuhan Kalau kita lihat di ayat sebelumnya Di atasnya ayat 8 Di situ ada satu kalimat Latihlah dirimu beribadah Mungkin ada orang bertanya Ibadah kok harus berlatih Apanya yang harus dilatih Bapak ibu sesuatu yang dikasih Tuhan Saat saya merenungkan tentang ibadah Memang benar harus banyak latihan Contoh paling sederhana Dulu saat kita ibadah di gereja Untuk berangkat dari rumah ke gereja Kadang kita butuh perjuangan Perjuangan untuk mengalahkan kedagingan kita Kadang-kadang kita berpikir Aduh gereja jauh Waduh hujan Waduh harus naik angkot Waduh harus naik sepeda Waduh di rumah TV-nya acaranya lagi bagus Ibadah atau di rumah Ini perlu dilatih Saat kita berada dalam ruangan di aula gereja Itu pun juga harus berlatih Bagaimana kita bisa duduk diam Penuh rasa hormat Di dalam ruangan rumah Tuhan Bagaimana kita harus bisa kusuk berdoa Bagaimana kita harus bisa memuji Tuhan Keluar dari hati Bukan dari mulut saja Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dengan baik Dan kita mengerti apa yang kita dengar Semua ini butuh latihan Dan semakin hari semakin sering kita beribadah Maka kita akan semakin terbiasa Kita semakin terlatih Termasuk hari ini Bapak Ibu selesai yang ada di rumah Meskipun tidak ada orang yang mengawasi kita Tidak ada pengurus gereja di tempat Bapak Ibu Tidak ada pendeta dihadapan Bapak Ibu Tapi mari kita belajar untuk berlatih Menuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan Kita benar-benar melakukan ibadah yang berkualitas Meskipun di rumah Dan tadi kalau kita baca di 1 Timotius 4 yang ke-8 tadi Bahwa ibadah ini mengandung janji Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Perlu kita garisbawahi untuk hidup yang akan datang Kapan hidup yang akan datang itu Orang-orang percaya meyakini bahwa Hidup yang akan datang adalah nanti Kehidupan dalam kerajaan sorga yang mulia Berarti secara tidak langsung ibadah Berhubungan erat dengan keselamatan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Hampir bulan keempat kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka Beberapa orang sudah mulai mengeluh Dan mempertanyakan Kapan kita ibadah di gereja lagi Bahkan ada beberapa juga yang mengeluh Sudah mulai bosan untuk mengikuti ibadah online Jika ini terjadi pada hidup kita hari ini Jalur 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 Jal Disitu, bangsa Israel mulai bertanya-tanya. Mereka mulai gelisah. Lalu, mereka menyuruh Harun untuk membuat hal-hal lain. Lalu, Harun menanggapinya. Maka, dikumpulkanlah emas-masan, anting, dan lain-lain. Lalu, dilebur. Lalu, dibentuklah anak lembu emas. Itu menjadi Allah bangsa Israel yang baru. Kalau Bapak Ibu mau baca di kitab keluaran pasal yang ke-32. Kita lihat, begitu lama menunggu 40 hari, 40 malam. Mereka berubah setia. Tapi hari ini tentunya tidak terjadi kepada kita. Hampir 4 bulan kita tidak berjumpa. Jangan kiranya ada pikiran-pikiran seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menginginkan Allah lain. Mereka menginginkan Allah lain. Mereka menginginkan Allah lain. Mereka menginginkan Allah lain. Lalu, akhirnya mencari Allah lain. Lalu,找别的神. Dan kita akhirnya tidak lagi benar-benar datang kepada Tuhan. Tentu ini akan merugikan kita semua. Contoh yang kedua. Di2个例子. Yaitu saat Saul berada di Gilgang. Mereka sudah dikepung oleh bangsa Filistin. Mereka menunggu-nunggu Samuel tidak datang-datang. Sesuai dengan ketentuan Samuel bahwa tujuh hari mereka harus nunggu. Tapi saat itu Samuel tidak datang-datang juga. Saul ambil satu keputusan. Akhirnya dia mempersembahkan korban bakaran. Yang sebenarnya bukan bahwa nangnya. Dia tidak berhak untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi akhirnya dia lakukan itu juga. Ini juga hampir mirip. Hari ini kita tidak berjumpa. Jangan-jangan ada orang juga akhirnya melakukan seperti yang Saul lakukan. Dulu ada yang kepikiran bagaimana perjamuan kudus. Sakramennya kita lakukan bagaimana kalau tidak ada pertemuan di gereja. Bisa saja sekarang sudah mulai terpikir. Untuk melakukan sakramen perjamuan kudus sendiri di rumah. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah orang yang berwenang untuk melakukan sakramen ini. Tentunya orang yang sudah diurapi Tuhan. Tidak bisa kita sembarangan untuk melaksanakan sakramen ini. Jadi kita pun juga harus mengingat ini semua. Kita harus berfikir tentang hal ini. Saat kita berada jauh dari rumah Tuhan. Bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Kita masih bisa dekat dengan Tuhan. Kita masih仍然 dengan Tuhan. Maka dari itu kita terus menerus kerjakan keselamatan ini. Dengan takut dan gentar. Begitu kita tidak ibadah, ada rasa takut dari kita. Dan kita tidak beribadah, ada rasa takut dari kita. Ada merasa bersalah dari kita. Saat sikap kita tidak baik, saat kita beribadah. Saat kita beribadah, ada rasa takut juga dalam diri kita. Sehingga sahabat depan kita sudah berubah. Jadi saya ingin berubah, dimulai dari cara berpakaian kita. Meskipun kita beribadah di rumah. Bukan berarti boleh sembarangan kita memakai pakaian kita. Dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Atau juga sikap kita. Saat kita minta bangkit berdiri atau berlutut, kita pun taat. Itu sebagai latihan kita. Untuk kita bisa mengerjakan keselamatan ini dengan yang jauh lebih besar lagi. Dengan penuh takut dan gentar. Rasul Paulus ingatkan juga kepada jemaat di Filipi. Tadi dikatakan tidak cukup taat. Harus mengerjakan dengan takut dan gentar. Dan yang ketiga, ada eskalasi, ada peningkatan saat dia tidak hadir. Bersyukur sekali, hari ini kita gembira sekali. Bahwa ternyata, di sebagian besar jemaat, kita terjadi pertumbuhan rohani yang cukup baik. Dulu, satu minggu, ibadah sahabat satu kali. Sekarang saya dengar, ada yang satu minggu, tujuh hari ibadah. Ada yang tiap pagi, tiap pagi ikut doa pagi. Bahkan ada yang ikut doa pagi, dua kali. Ikut yang jam 6, jam 7, bahkan ada yang jam 8. Malamnya masih ikut lagi PBK-PBK, persekutuan berbasis keluarga. Dan banyak sekali rendungan-rendungan di website kita juga. Kita terus dengarkan juga. Semakin banyak peribadatan yang kita lakukan. Ini menjadi bagian bagi kita saat sedang melakukan pekerjaan atau mengerjakan keselamatan ini. Jadi benar sekali saat dulu hadir di gereja. Saat dulu di Filipi, Paulus hadir di situ. Mereka mengerjakan keselamatannya dengan baik. Tetapi saat Paulus jauh dari mereka, saat Paulus jauh dari orang Filipi. Saat Paulus tidak berada di Filipi. Paulus meminta. Supaya mereka melakukannya dengan lebih lagi. Hari ini kita juga sedang melakukan hal yang sama. Meskipun kita tidak hadir di gereja. Tapi ternyata kualitas ibadah kita terus meningkat. Tapi kami peningkat. Termasuk kuantitas ibadah kita juga semakin banyak. Bahkan kami peningkat. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin